Yap, inilah aksi para pesilat asal perguruan bongot harimau Berlin, Jerman. Selama lebih dari sepekan, mereka datang khusus ke Yogyakarta untuk ikuti training camp atau pemusatan pelatihan pencak budaya wisata. Di Candi Banyu Nibo, kecamatan Prambanan, Sleman ini jadi salah satu lokasi mereka berguruni. Mereka berlatih tanding dari mulai menggunakan tangan kosong hingga senjata. Bagi pesilat asal Jerman ini, seni bela diri silat dianggap telah mendara daging, warnai kehidupannya. Namun sayang, mereka hanya mengenal pencak silat sebagai olahraga biasa, tanpa mengetahui hakikat silat yang juga memiliki akar seni dan budaya luhur. Selama mendalami silat, mereka bukan hanya belajar satu atau dua jurus saja. Pesilat ini rata-rata telah pelajari beragam jurus dari berbagai perguruan silat yang ada. Salah satunya perguruan pencak silat dari Patikaman, asal Kalimantan. Oke, tadi kita mempersanatikan salah satu langkah bunga pukulan Patikaman yang ditembak jipuk. Kemudian kita menjelaskan atau memberikan contoh dan mengajarkan beberapa teknik dasarnya. Ini teknik juhung. Nah, teknik juhung ini digunakan untuk mempertahankan diri baik tahan kosong dengan tahan kosong maupun ketika menghadapi senjata. Untungan proyek komunitas yang menginisiasi training kamp silat ini memiliki misi yang cukup mulia. Mereka sengaja datangan pesilat dari berbagai perguruan demi mempopularkan dan mengangkat derajat seni bela diri tradisi ini. Dengan melibatkan pesilat dari mancanegara, pemusatan latihan silat dan budaya kali ini juga bertujuan untuk mengenalkan silat pada masyarakat dunia. Selain itu, event ini juga menjadi alat pendorong agar seni bela diri silat bisa dipertandingkan di skala internasional seperti Olimpiade. Andreas Pangungkas melaporkan untuk NET.